Selain melakukan tanam jagung bersama, Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo juga memberikan bantuan kepada para petani Kabupaten Blitar. Bantuan senilai 16 miliar rupiah itu digunakan untuk pengadaan benih, budidaya tanaman, pengadaan peralatan pertanian, serta pembelian puluhan sapi dan kambing. Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan Kabupaten Blitar mampu menjadi pioner wilayah dengan multi komoditas produk pertanian. Tentu saja Blitar bisa menjadi sebuah pionir untuk mengatakan multi komoditi dari satu kabupaten. Itu bisa menghasilkan sesuatu yang tidak saja untuk daerah ini, daerah Blitar, tetapi kita berharap juga Blitar akan meng-backup kepentingan-kepentingan secara nasional. Hari ini kita tanam jagung, dan jagung itu memang dipersiapkan untuk mem-backup peternakan, jadi menjadi pakan ternak lebih banyak, dan hal lain juga seperti itu. Kita berharap telurnya nanti tidak hanya sebuah telur, tapi mungkin sampai pada bagaimana membangun industri-industri tambahan nanti, agar telur itu tidak pada saatnya harganya bisa naik dan turun secara praktis. Sementara itu, selain memberikan bantuan kepada para petani, Mentan juga melakukan tanda tangan kerjasama dengan para peternak telur. Kerjasama tersebut tentang hasil panen jagung petani yang nantinya akan dibeli para peternak telur dengan harga yang saling menguntungkan. Sehingga keseimbangan harga telur di pasaran dapat tetap terjaga.